Intro Memang benar hidup adalah pilihan Mau memilih memberi atau memilih diberi Namun tentunya keberkahan hidup dan keberkahan rezeki Bisa diperoleh dengan cara berbagi dan memberi Karena apa? Kau's life is to be happy And real happiness exists when we cancelling to the orphans Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nusya TV Senang sekali saya dapat menyapa Anda dalam program Nusya TV berbagi pada malam hari ini Dimana pada malam hari ini merupakan kali pertama atau perdana Program Nusya TV berbagi berkolaborasi dengan lembaga Amil Zakat Sidogini Menyantuni sebanyak 100 anak yatim piatu yang berasal dari Kampung Sawa, Banyuaju, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Dan malam hari ini dalam rangka Lantas acara pada malam hari ini berkolaborasi juga dengan kegiatan program Nusya TV Sanjung Rasul Acara yang begitu meriah disaksikan oleh para alim ulama serta tokoh masyarakat setempat Dan tentunya para farsmania yang hadir dari berbagai wilayah Dan langsung saja bagaimana keseruan acara pada malam hari ini Berikut tayangan program Nusya TV berbagi menyantuni anak yatim piatu dalam bentuk materi atau uang Untuk Anda happy watching in this moment Selamat datang dalam program Nusya TV berbagi 100 anak yatim piatu memperoleh santunan dan juga bantuan kembali dari program Nusya TV berbagi Pada malam hari ini berkolaborasi dengan lembaga Amil Zakat Sidogini 100 anak yatim piatu berasal dari Kampung Sawah, Banyojo, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Ketika mentari mulai menampakkan sinarnya Mereka mulai meninggalkan rumah Tak lupa untuk berpamitan pada orang tua yang tak berpenghuni Tak seperti mereka di luar sana Berpamitan kepada dua sosok manusia yang telah menjadikan sebat ia ada di dunia Sungguh perbedaan yang begitu jauh Antara mereka dengan anak di luar sana Kalau mereka bersekolah Sedangkan anak yatim piatu harus bekerja Kalau mereka di luar sana bermain Mereka anak yatim piatu Harus mengambil waktu untuk beristirahat Sembelum melanjutkan untuk main seriziki Sungguh amat keras hidup ini Setiap detik Setiap waktu Rintangan demi rintangan Selalu menghampiri Gelap Dingin Sunyi Bukanlah hal yang baru bagi mereka Ditepani radio tua Milik ayahnya yang dulu Radio yang selalu dibawa kemanapun mereka pergi Dan mencoba untuk tetap semangat Menjalani kerasnya hidup ini Berat Memang berat Walau berat Tapi masih bisa bersyukur Tuhan masih menciptakan mereka Dan Ada saja orang yang mau berbagi di luar sana Sebuah permohonan tak pernah lupa Aku lantunkan Berharap mereka mendapat balasan yang setimpal Atas kebaikan mereka kepada aku Dan semoga tayangan program Indonesia TV berbagi pada malam hari ini Bisa mengetuk hati Orang-orang dermawan di luar sana Supaya mau dan mampu Untuk mengulurkan tangannya Memberikan santuannya Tak perlu banyak Yang penting ikhlas Dengan setelus hati Berbagi kasih Berbagi senyuman Kepada anak yatim piatu Ketika kita menunduk Nishaya Akan mengajarkan kita Untuk bersyukur Ketika kita menoleh Nishaya Akan menjadikan kita Sebagai manusia Yang lebih bersemangat Kalau boleh meminta Mungkin mereka minta Tak terlahir Sebagai anak yatim piatu Namun Tuhan lebih tahu Mana yang terbaik Tuhan lebih tahu Mana kebahagiaan mereka Sesungguhnya Semoga dapat Dijadikan contoh Untuk orang-orang di luar sana Jangan pernah Enggan untuk berbagi Jangan pernah takut Untuk berbagi Walau bukan Dikata orang kaya Walau bukan Dikata orang mampu Namun sedikit rezeki Mampu Menghadirkan senyuman Pemirsa Nusya TV Saya telah bersama Dengan Perwakilan Atau bagian dari Lembaga Amil Zakat Sidogiri Yang malam hari ini Ikut berdonasi Dan bekerjasama Dengan program Nusya TV Berbagi Assalamualaikum Dengan Kiai siapa? Muhammad Ali Wafir Kiai Ini bukan Merupakan Bentuk kerjasama Yang pertama kali Dengan program Nusya TV Namun waktu itu Merupakan Program bedah rumah Di kecamanan tanah merah Lantas mengapa Malam hari ini Bentuk kerjasama Dengan program Nusya TV Diberikan dalam Bentuk santunan Kepada anak yatim piatu Ya terima kasih Yang pertama kami Ucapkan Kepada Kru Nusya TV Yang ikut Andil Dalam masalah Santunan ini Yang kedua Adalah Santunan ini Adalah Kerjasama Beberapa pihak Di antaranya Adalah IAS Atau ikatan Alumi Santidisi Dogiri Yang dari Kamal Kemudian Yang kedua Dari grup Fakhrmania Kecamatan Kamal Dan juga Tentu Dari Yayasan Darun Najah Yang mana Anak-anak ini Berasal dari Darun Najah Semuanya Berasal dari Yayasan Darun Najah Atau memang Diseleksi Dari Kawasan Masyarakat Sekitar sini Yang memang Merupakan Anak yatim piatu Ya semuanya Rupanya Dari kalangan yatim Dan semuanya Dikoordinir oleh Darun Najah Ada yang Menetap di tempat itu Dan juga Tentu ada yang Di luar Lantas Adakah Langkah-langkah Selanjutnya Setelah acara ini Berakhir Karena Sangat disayangkan Sekali Apabila Kegiatan ini Hanya berakhir Sampai disini Namun Nasib mereka Baik dari Pendidikan Mampu sosialnya Tidak dipantau Atau tidak Dipikirkan Untuk langkah selanjutnya Kayi Ini memang Program Bantuan Biaya pendidikan Kepada mereka Karena Di awal Bulan syawal Ini Adalah Awal masuk Sekolah Madrasah mereka Jadi dari pihak IAS Atau ikatan Alumni Santrisidogiri Itu memang Tujuan utamanya Adalah membantu Pendidikan mereka Dalam hal Biaya SPP nya Ataupun Mungkin juga Alat tulis Dan hal-hal Yang lain Apakah ada Rencana akan Dikembangkan Ke kecamatan lain Ya memang Untuk Kecamatan Kamal Memang sering Mengadakan Seperti ini Dan tentu Sebagai Elah sidogiri Memang Setiap kecamatan Ada programnya Yang terakhir Berikan harapan Anda Dari lembaga Amir zakat Sidogiri Untuk Anak-anak Yatim di luar sana Supaya Banyak orang Dermawan Yang ikut juga Mengelurkan tangan Dan memberikan Bantuannya Kami sangat Mengharap Kepada Agniya Atau para Dermawan Untuk Mempercayakan Menyalurkan Zakat Ataupun Ifaknya Kepada Pantiasuan Ataupun Yayasan Utamanya Kepada Yatim Tantu Afak Baik Itu Diberikan Langsung Dan Sebaiknya Diberikan Diberikan Kepada Lembaga Amir zakat Sidogiri Baik Terima kasih Dan karena Anak yatim Piatu Pada malam Hari ini Berasal dari Yayasan Darun Aja Saya telah Bersama Dengan Ibu Siapa Ibu Silvi Selaku Pengasuh Yayasan Darun Aja Dan juga Mewakili Dari Tuan Rumah Ibu Bagaimana Kondisi Mereka Dan Kegiatan Mereka Sehari-hari Di Yayasan Tersebut Alhamdulillah Anak-anak Di masa Covid Betul-betul Semuanya Terasa Tapi Semakin Kesini Alhamdulillah Kami Keluarga Besar Darun Aja Masih Diberikan Kekuatan Dan Anak-anak Kami Sehat Semuanya Dan Yang kedua Mereka Tetap Mengikuti Pendidikan Online Pakai Virtual Di sekolah Masing-masing Tidak Menjadi Kendala Kendalanya Hanya Satu Anak-anak Karena Sudah Bosan Tidak Sekolah Di Formal Ketemu Tiap Hari Jadinya Tambah Nakal Itu Saja Lantas Apa Yang Memotivasi Anda Sehingga Memiliki Niat Dan Sikap Yang Mulia Mau Mengajari Mereka Memberikan Namuan Kepada Mereka Anak-anak Yatim Piatu Lalu Bagaimana Dengan Biaya-biaya Pendidikan Mereka Apakah Sepenuhnya Ditanggung Sebenarnya Semuanya Bisa Saya Bilang Semuanya Bisa Saudara-saudara Muslim Semuanya Yang hadir Disini Pun Bisa Melakukan Hal Yang Sama Dari Lingkungan Yang Paling Kecil Tetangga Misalkan Darunajah Berdiri Semuanya Diawali Dengan Hati Naluri Yang bisa Berjalan Maka Semuanya Terselesaikan Kalau Pendanaan Semuanya Dari Warga Sekitar Donatur Yang Luar Biasa Mensupport Kami Terlebih Keluarga Dari Almarhum Haji Mahfud Dan Haja Marini Yang Sudah Memberikan Luar Biasa Bantuan Kepada Kami Beliau Setiap Hari Mengirimkan Bahan-Bahan Pokok Seperti Sayur Mayur Maupun Bahan-Bahan Dapur Terima kasih Kami Ucapkan Dan Lasidogiri Luar Biasa Mudah-mudahan Selalu Berjaya Dan Terus Memberikan Cinta Kasih Untuk Semuanya Terima Kasih Satu Pesan Yang Bisa Saya Petik Dari Ibu Bahwa Semua Yang Dimulai Dari Hati Dijalankan Dengan Niklas Maka Semuanya Akan Jauh Lebih Mudah Terima Kasih Ibu Dan Pemirsa Saya Telah Bersama Dengan Salah Satu Anak Yatin Piatu Yang Memperoleh Bantuan Pada Malam Hari Ini Dengan Adik Siapa Rina 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 Adik Dari Mana Dari Kejauhan Adik Gimana Perasaannya Pada Malam Hari Ini Bisa Mendapatkan Santunan Bersyukur Senang Nggak Senang Rina Sekarang Sekolah Apa Sekolah Kelas 6 SMP Mau SMP Apa Cita Cita Rina Dokter 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 Umum Dokter Umum Nggak Pengen Jadi Dokter Gigi Atau Dan lain Sebagainya Insya Allah Nanti Ingin Ya Amin Kita doakan Bersama Semoga Cita-cita Rina Tercapai Rina Hobinya Rina Apa Banyak Baca Apa Biasanya Buku Cinta Enggak Enggak Apa Yang Dibaca Di 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 Baca Al Quran Kadang Komik Juga Rina Sering Hadir Hapsian Atau Tidak Sering Hadir Hapsian Atau Tidak 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 Hadir Ke acara Selawatan Atau Tidak Pernah Tau Salah Satu Lagu Selawat Atau Mungkin Lagu Tersebut Yang Paling Rina Sukai Tidak Terlalu Tidak 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 Lagu Apa Coba Yang Paling Rina Suka Tidak 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 Semoga Apa Yang Dicita Citakan Rina Dan Apa Yang Dicita Citakan Anak Yatim Yang Berada Disini Bisa Tercapai Dan Bisa Menjadi Dorongan Kepada Anak Di Luar Sana Walau Dengan Keterbatasan Fisik Ataupun Keterbatasan Ekonomi Sekalipun Bukan Bukan Menjadi Alasan Untuk Patah Semangat Dalam Meraih Dan Mengejar Cita-citanya Malam Hari ini Hati saya Terketuk Bagaimana Mereka Dengan Keadaan Yang Kurang Sempurna Dengan Orang Tua Yang Kurang Lengkap Namun Masih Bisa Memancarkan Senyum Yang Belum Tentu Kita Mampu Melakukannya Dan Sebelum Acara Program Nusya TV Berbagi Malam Hari Ini Berakhir Seperti Biasa Kita Coba Dulu Semangatnya Dengan Yel-Yel Bersama Ketika Saya Mengucapkan Nusya TV Maka Semuanya Serentak Menjawab Da'wah Bilhikmah Termasuk Dengan Penonton Yang Hadir Dan Mengaksikan Pada Malam Hari Bagaimana Semangat Kita Coba Nusya TV Da'wah Bilhikmah Luar Biasa Sekali Lagi Nusya TV Terakhir Lebih Semangat Nusya TV Berbagi Tidak Harus Untuk Orang Yang Mampu Berbagi Tidak Harus Untuk Orang Yang Kaya Tapi Minimal Mau Dan Mau Berusaha Membagikan Rizkinya Walau Sedikit Apapun Yang Terpenting Semuanya Dari Hati Dan Semuanya Berjalan Dengan Ikhlas Insya Allah Semuanya Akan Dipermudah Dan Terakhir Dari Saya Jangan Lupa Untuk Terus Ikuti Dan Saksikan Segala Program Dari Nusya TV Jangan Lupa Like Comment Subscribe Dan Komentar Dengan Komentar Dan Kritikan Yang Membangun Dan Memberikan Semangat Baru Bagi Program Nusya TV If You want To Take Minifel Education For Your Life Don't Forget To Follow Nusya TV Activities And To Be Viewers Saya Fitri Ani Dari Kesamatan Kamal Kabupaten Bangkalan Pamit Undur Diri Dan Sampai Jumpa Dalam Program Nusya TV Berbagi Di Wilayah Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nusya TV Terima kasih